Syarat untuk monetisasi youtube yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Terkait persoalan jam tayang, ternyata masih banyak teman-teman yang bingung apakah video short itu bisa menambah jam tayang atau tidak. Views dari video short itu terhitung sebagai jam tayang untuk syarat monetisasi atau tidak. Jawabannya setelah yang satu ini. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Solusi Kreator. Channel yang secara khusus membahas tentang ide konten, tips, dan trik seputar youtube. Bagi teman-teman yang channelnya semakin berkembang dan sudah monetisasi dari mempraktekan video-video di channel ini, saya ucapkan selamat. Dan bagi teman-teman yang masih baru, semoga bisa segera menyusul. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan ide-ide baru, tips, dan update informasi penting selanjutnya. Sebelumnya saya sudah membahas banyak tentang youtube short. Teman-teman bisa pergi ke playlist, kemudian pilih youtube short, klik saja. Nah disini saya sudah menjelaskan mulai dari apa itu youtube short, cara membuat dan upload video short, hingga cara menghasilkan uang dari youtube short, dan tips-tips youtube short lainnya. Seperti yang kita tahu, syarat monetisasi atau syarat untuk mendaftar youtube partner program adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Terkait dengan syarat monetisasi dan youtube short, ternyata teman-teman masih banyak yang bingung apakah video short itu menambah jam tayang atau tidak. Katanya youtuber ini, video short tidak menambah jam tayang. Katanya si Anu, youtube short menambah jam tayang. Katanya si A, katanya si B, katanya si C, katanya si D. Jadi mana nih yang benar? Oke teman-teman, disini saya akan menjelaskan berdasarkan informasi resmi dari youtube, dan berdasarkan analitik dari channel saya sendiri melalui youtube creator studio. Jadi bukan katanya. Nah ini adalah informasi yang saya dapatkan langsung dari pusat bantuan youtube. Disini dijelaskan, jam waktu tonton dari penayangan short tidak diperhitungkan dalam batas ini. Ya, jadikan syaratnya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Akan tetapi, penayangan short tidak diperhitungkan. Jadi tidak dihitung teman-teman, tidak menambah jam tayang. Selanjutnya, informasi dari youtube studio teman-teman, dari salah satu channel saya, yang masih baru ya. Disini saya coba testing, membuat channel baru, yang mana kontennya semuanya adalah short. Dan disini saya sudah mendapatkan 4 jam untuk waktu tontonnya. Ini ya, kontennya ada 3 video, semuanya video short. Jam tayangnya sudah masuk disini, 4 jam. Oke, sekarang kita coba cek di menu monetisasi ya, yang icon dolar ini. Nah, ini adalah syarat untuk monetisasi, salah satunya 4000 jam tayang. Coba kita perbesar, seperti ini. Nah, disini 0 jam. Padahal tadi sudah mendapatkan 4 jam ya, konten-konten video short saya. Nah, oleh youtube, tayangan 4 jam dari konten short tadi, tidak termasuk atau tidak ditambahkan sebagai syarat jam tayang, teman-teman. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya. Jika konten video short tidak menambah jam tayang untuk persyaratan monetisasi, perlukah saya membuat konten video short untuk channel saya? Kan percuma, capek-capek bikin video, tapi tidak bisa menambah jam tayang, yang mana itu sebagai syarat untuk monetisasi. Menurut saya, perlu. Karena algoritma youtube yang terbaru saat ini, lebih bersahabat dengan konten-konten video pendek. Makanya nggak heran, jika kita baru mengupload video pendek, itu langsung dapat views yang sangat banyak dalam waktu yang sangat cepat. Ketika video short kita ditonton oleh orang lain, maka ada kemungkinan penonton tersebut juga akan mensubscribe channel kita. Keuntungan yang pertama, kita akan lebih mudah mencapai 1000 subscriber. Jadi kalau untuk penambahan subscriber, konten video short tetap dihitung ya, teman-teman. Nah, biasanya penonton yang sudah subscribe channel kita, maka dia juga akan kepo dengan konten-konten video panjang kita atau video regular kita. Nah, ini juga akan membantu penambahan jumlah jam tayang channel kita untuk syarat monetisasi. Jadi, penonton yang awalnya menonton video short, yang mana itu tidak dihitung sebagai jam tayang, dan penonton tersebut kepo, kemudian nonton video regular kita, video panjang kita, maka views dari video panjang itulah yang dihitung sebagai jam tayang. Jadi secara tidak langsung, video short ini juga membantu menambah subscriber channel kita, dan membantu menggiring penonton untuk menonton video-video panjang kita. Dan alasan yang kedua, berdasarkan informasi resmi terbaru dari youtube, bahwa di tahun 2023, video short bisa menjadi syarat alternatif untuk mendaftar monetisasi. Nah, skemanya jadi seperti ini, teman-teman. Kalau untuk saat ini syarat monetisasi adalah 1.000 subscriber plus 4.000 jam tayang, kalau untuk tahun 2023 yang akan datang, sebagai alternatif kita juga bisa daftar monetisasi dengan syarat 1.000 subscriber plus 10 juta penayangan video short dalam 90 hari terakhir. Jadi, kita sudah tidak perlu lagi 4.000 jam tayang kalau kita sudah memiliki 10 juta penayangan dari video short kita. Jadi ini bisa menjadi cara alternatif bagi teman-teman yang mungkin kesusahan mendapatkan 4.000 jam tayang. Nah, karena tahun 2023 itu sebentar lagi, teman-teman, jadi teman-teman bisa menyiapkan konten-konten video short supaya bisa mendapatkan 10 juta penayangan, agar nantinya bisa mendaftar monetisasi tanpa 4.000 jam tayang lagi. Loh, berarti untuk tahun 2023 syaratnya bukan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang lagi, Tomas? Tetap, teman-teman. Jadi ada dua jalan ya. Jadi di 2023 yang mendatang, kita tetap bisa mendaftar monetisasi dengan syarat 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang atau 1.000 subscriber dengan 10 juta penayangan video short. Paham ya, teman-teman? Nanti apabila ada yang tidak paham atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya ini, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, saya kira cukup siapkan dulu untuk sharing kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.